Satu bulan sudah tragedikan juruhan yang merewaskan 135 orang berlalu. Meski polisi telah meretapkan sejumlah tersangka, proses hukum kasus ini ternyata tidak mudah karena sulit mendapatkan dokter forensik. Tidak hanya itu, usai kompetisi berhenti, desakan Iwan Bule untuk mundur dari Ketua Umum PSSI menguat namun ditolak. Satu bulan lalu yakni pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober, tragedikan juruhan terjadi. Ribuan orang panik, usai kerusuhan di lapangan bola yang disusul tembakan gas air mata. Para pendukung arema diantaranya perempuan dan anak-anak berusaha keluar dari pintu yang kecil. Sementara kabut gas air mata memenuhi tribun stadion. Akibat kejadian ini, 175 orang tewas dan ratusan orang terluka. Satu bulan usai tragedi ini, proses hukum terus berlanjut. Terakhir, proses otopsi terhadap korban tewaskan juruhan akan dilakukan untuk mendapatkan bukti forensik terkait sebab kematian korban. Di antaranya berusaha menemukan residu zat kimia gas air mata pada paru-paru dan saluran penapasan. Namun ternyata proses ini tidak mudah. Ahli forensik dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Edi Suyanto, mengakui situasi saat ini memang serba tidak nyaman bagi dokter forensik. Hal inilah yang membuat tiga dokter forensik dari Surabaya didatangkan ke Malang untuk melakukan otopsi korban tragedi kan juruhan. Dengan gas, biasanya di paru-parunya kita lihat apakah ada, masih ada unsur zat-zat atau zat kimianya di, apa namanya, air gas air mata itu masuk di paru-paru. Itu kita lihat, kita tes toksikologi. Soal sulitnya mendapatkan dokter forensik untuk keperluan penyelidikan tragedi kan juruhan juga diungkap anggota tim gabungan independen Bicari Fakta, Laude M. Sharif. Laude menyebut para dokter enggan memberikan keterangan terkait kematian korban. Para dokter ini diduga mengalami tekanan. Namun polisi membantah adanya intimidasi. Kedif Humas Polri, Irjen Pol Lidi Prasetyo, sampai Kapolda Jatin, Irjen Pol Tony Hermantong, kompak memberikan bantahan. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Edwin Partogi, berharap Pihak-pihak yang mendapatkan intimidasi melapor ke LPSK. Ya, problem ini kan kita nggak tahu rumah sakit yang mana dokter yang mana. Kan rumah sakit yang menangani korban di Malang itu cukup banyak. Baik di wilayah keupaten Malang maupun di kota Malang. Tidak hanya menyisakan kesedihan bagi keluarga korban, usai tragedikan juruhan, dunia sepak bola Indonesia berhenti. Usai seluruh kompetisi dilarang sementara, hingga waktu yang belum ditentukan. Kesakan Ketua Umum PSSI Iwan Iryawan yang akrab di Sapa Iwan Bule mengemukkan. Namun Iwan Bule menolak mundur. Mundur itu bukan menjadi yang terbaik. Saya rasa mundur itu pengecut. Disuruh kita dengan maju memperbaiki itulah tanggung jawab moral saya. Meski menolak mundur, Iwan Bule mengaku siap menjalankan kongres luar biasa yang dipercepat pada Maret 2023 mendatang. Iwan berharap setelah KLB menentukan kepengurusan PSSI terbaru, kompetisi sepak bola Indonesia bisa berlanjut. Sejauh ini polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus tragedikan juruhan yang menewaskan 135 orang. Tiga di antara tersangka adalah anggota polisi. Tim lepotan CNN Indonesia